Nah artinya secara di ruang kelas kita melihat ya ini teori yang pas Tapi pada realitanya ada kelompok-kelompok sosial yang dirugikan Itu tadi yang saya anggap di kelas kita itu hanya mendapatkan teori dan pengetahuan saja Tapi kalau ingin mencari kebenaran itu Kita harus langsung turun ke akar rumput berbaur dengan masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadid Jaya Santika dalam podcast kabar Banten Tamu saya kali ini Saya dalam beberapa hari terakhir kedatangan tamu dewan muda Dewan milenial bahkan ini lebih muda Kemarin ada Rizkina Takusuma 26 tahun DPR RI Sekarang anggota DPRD Kabupaten Lebak 24 tahun Kang Agil Julpika Saya manggilnya Kang aja ya Kalau masih mulai dari saya ya Kalau manggil dia saya gak enak Ini saya buka karena kita sudah cek suhu Insya Allah aman ya Kang Agil sehat Alhamdulillah sehat Kayaknya ini banget ya Lelah sering keliling kayak ini Ya Alhamdulillah Banyak kesibukan hari ini ya Konstituen Terus tugas di kantor Oh walaupun pandemi Masih Alhamdulillah Dengan protokol kesehatan Alhamdulillah Nah kan kalau kita lihat ini Casingnya ABG banget ya Betul usahnya 24 tahun ya Saya kelahiran 97 Januari kemarin 24 tahun Januari kemarin Berarti waktu nyalan Berarti waktu nyalan umurnya 21 21 tahun lebih Memenuhi syarat Minimal 21 Alhamdulillah pada saat penutupan pendaptaran itu Saya cuma lebih 6 bulan dari syarat yang ditetapkan Wah Sekolah satu hari juga menentukan kan ya Ini beda lewat 6 bulan ya 6 bulan Alhamdulillah Berarti kuliahnya belum lulus dong waktu itu Saya waktu itu pas pengerjaan skripsi Dan baru wisuda Satu minggu kemarin Di wisuda itu Oh selamat Alhamdulillah makasih S1 S1 Sempat tertunda karena kampanye Sempat tertunda karena kampanye Ambil kampanye sambil bikin skripsi Oh gitu Dan yang diambil itu soal kampanye Enggak saya bahas analisis kekuasaan jawara di Banten Wow Gimana itu analisinya Analisisnya ya Saya melihat bagaimana jawara ini kan Satu kelompok sosial yang sangat eksis Dalam mengisi kepemimpinan di Banten ini Saya ingin tahu sih Bagaimana pola jawara ini bisa mempertahankan kekuasaannya Nah disitu saya menjawab bahwa Yang pertama Saya mendiagnosa yang pertama Jawara itu Bisa mempertahankan kekuasaannya lewat karisma fisik Nah Sampai hari ini Jawara itu masih Ketergantungan terhadap pola-pola tersebut ternyata Baik itu Iya Jadi ada yang namanya Path Dependency Ketergantungan terhadap pola Polanya gitu-gitu terus gitu Hanya casingnya aja berubah Polanya gitu-gitu terus Akhirnya saya mendiagnosa bahwa Tidak ada perubahan sebetulnya Pola yang dipakai oleh jawara dari Dari zaman dulu Yang sekarang Sehingga sekarang Untuk mempertahankan kekuasannya Itu kemudian Wah skripsi saya itu membahas tentang itu Oh seru juga ya Jadi Memang Kalau dalam beberapa Apa namanya Penelitian Biasanya kalau ada kalimat Kata jawara Itu dosen yang tahu ini orang Banten Dan Memang banyak sisi yang bisa dibahas Nah dalam konteks sekarang Sebagai Dewan Dengan penelitian yang sebetulnya Ada manfaatnya Ada sih Salah satunya kita mampu memetakan Memetakan kekuatan-kekuatan politik Terus yang kedua juga kita bisa menempatkan Peran-peran seperti apa ketika kita berhubungan dengan Jawara Jawara atau dengan orang-orang dengan kelompok sosial lain Manfaatnya itu aja Kita bisa memetakan Kalau bahasa sekarang Lokal strongman Kalau buat anak-anak sekarang Lokal strongman Dan Memang menjadi salah satu Fenomena ketika Otonomi daerah dibuka ya Sayang itu betul bahwa Bahasa lokal strongman Bermunculan Dan Banten salah satu daerah Tapi kalau menarik Kalau Membahas itu nanti kita Skripsi lagi Nah Ketika Kuliah belum beres Lalu Memutuskan Ikut Pileg Itu keputusan pribadi Dorong orang tua atau Apa Saya dari 2017 Itu sudah memintar Setu Ketak orang tua Untuk ikut Kontes Dalam kontestasi Pileg 2019 Pada saat itu Orang tua saya Masih menahan Menahan untuk Janganlah Masih terlalu dini Jawabannya Tapi saya punya alasan yang kuat Dan Alhamdulillah Saya itu terlahir dalam keluarga Yang cukup demokratis Artinya Orang tua saya Yang menghargai pendapat Anak Bukan keluarga jawara Bukan ya Meskipun Selalu memberikan Pendapat alternatif Yang bisa kemudian Kita cerna Dan Alhamdulillah 2018 Akhir itu Pas ketika bulan Januari Saya masih ingat Ulang tahun saya Orang tua saya Mengizinkan saya Untuk Bismillah Manju di Kontestasi Sudah daftar tuh Belum Baru mau Tapi sudah menjadi kadar Salah satu partai Gerindra ya Dan keputusannya Kalau Gerindra tepat banget Kita tahu bahwa 2019 Ramai dengan Epek Pilpres Dan termasuk Lebak salah satu Kursi Pimpinan Dewan kan dia Di lebaknya Ketua DPRD Nah Akhir melihatnya Bahwa Apa namanya Saat itu Memilih Gerindra Karena melihat Prospektif politik Atau memang Tertarik gerindra Karena hal lain Enggak sih Saya Milih Gerindra itu Yang pada panggilan hati Panggilan hati Karena apa Saya suka akan Ketokong Pak Prabowo Dari 2014 Itu pertama Masuk kuliah itu Saya Pilpres pertama Pak Prabowo Itu sangat menyukai Sosok beliau Tipe yang Kalau kata Klipport Gers itu Dia itu Mirip dengan Soekarno Sosok yang Solidarity maker Bisa menyatukan Elmen Pandai berpidato Dan punya visi yang jelas Terkait dengan Berdikari Itu sosok-sosok Kepemimpinan yang saya suka Nah Saya memilih Gerindra Karena saya yakin Nilai-nilai yang dibawa Pak Prabowo itu Termanifestasikan Di Partai Gerindra Akhirnya saya milih Partai Gerindra Karena Suka akan ketokohan Pak Prabowo Oh ya karena tokohnya dulu ya Nah ketika Waktu itu Ini ngasih kebayang Nggak sih bakal menang Saya Dapil dua Dapil dua Wow gitu kan Dapil luar biasa Dapil neraka Dapil neraka Dapil neraka Dapil neraka Dapil neraka Itu berat banget Ada variable-variable Yang menyebabkan Dapil dua itu Dapil neraka Salah satunya Modal material harus besar Disana ya Karena Kos politiknya cukup Besar Cuma saya percaya diri aja Saya percaya diri Karena didukung oleh Kedua orang tua Dan restu Dan memang basic saya Di ilmu politik Dan ini memang Panggilan hati saja Ketika kalah pun ya Tidak menjadi problem Bagi saya Yang penting saya pengen Punya lahan pengabdian baru Itu aja Begitu dinyatakan Sama pemenang Atau masuk dalam Kursi gitu ya Wah Alhamdulillah Artinya Apa ya Mimpi lah Seperti mimpi lah Jadi gak sempat Ngelamar kerja ya Gak sempat Ijahatkan masih nganggur Belum diambil Belum diambil Belum disudah kemarin ya Belum disudah kan Judisiumnya saya udah Tahun kemarin 6 bulan Cuma baru disudah kemarin Karena pandemi Karena pandemi Jadi millennial Kalau punya Apa namanya Bakat di politik Gak perlu ngelamar Karena kemarin Ikut kontestasi Nah Ini saya lihat Memang Anak muda Bermunculan Dipilih 2019 Ada fenomena baru Millennial Di kaca politik Ya memang Saya sebagai Kaum yang Mudah-mudahan Dianggap millennial Apa Menarik Memperhatikan Kalau kita lihat Ada dua sisi Di anak muda Yang terjadi Ketika Era Seperti sekarang Yang cuek Dengan politik Tapi juga Ada yang Sangat Pem Dengan politik Nah Kayaknya Agil nih Termasuk yang Pem ke politik Nah itu pasti Salah satunya yang saya lihat Dipengaruhi oleh lingkungan Lingkungan sekitar Dalam hal ini Kampus Di kampus aktif Saya Di kampus itu Kegiatan saya itu Yang pertama Aksi Jadi karena Saya itu Menganggap Ruang kelas Itu hanya Sarana untuk Mencari ilmu Tapi bukan Mencari kebenaran Karena saya Masuk politik Saya harus tahu Mana yang dianggap Kebenaran oleh masyarakat Sehingga Waktu saya ketika kuliah Itu banyak Dihabiskan di luar kelas Kalau di Malang itu Banyaknya Saya bergaul Dengan serikat kerja Banyak bergaul Dengan Langsung berbaur Pak Guyuban Petani Di sana Karena saya ingin Mencari Kebenaran yang otentik Dalam artian Yang dibutuhkan oleh masyarakat Tapi gak Nggak ninggalin mata kuliah kan Insya Allah Lancar Kalau Diprioritaskan lah Insya Allah Akhirnya Ketika Kita mengetahui Realitas Sosial Di lapangan Tergetuk Pintu hati Itu yang menyebabkan saya Yakin Saya harus Punya porsi kewenangan Untuk membantu masyarakat Jadi dulu itu Kisahnya gini Kurang lebih Saya main ke Salah satu Markas Serikat Pekerja Saya waktu itu Masih Masih sokubu Belum Belum terlalu aktif Dalam pembahasan Kondisi sosial Di Markas Serikat Pekerja itu Saya Duduk Ikut berdiskusi Meskipun tidak paham Apa yang dibicarakan Saya melihat ada Bapak-bapak Badannya kekar Besar Hitam Seram lah ya Ternyata beliau itu Sekuriti Dikira saya itu Sedang Ais Anak kan Anak usia 3 tahun Dengan Kepulan asap rokok Yang Penuh di ruangan itu Saya tanya Kenapa bawa anak Ya ini saya mempertaruhkan Hak saya Pada saat itu Pesangan yang ditahan Pada perusahaan Beliau dirumahkan Para pekerja itu dirumahkan Tapi pesangannya tidak Disitu Batin saya menangis Jujur itu Turning point ya Turning point kehidupan saya Dari tadinya Mahasiswa biasa Apatis Sampai saya terjun Ke Hal-hal Atau dunia-dunia Realitas sosial politik Disitu turning point saya Saya Mengikrarkan diri Untuk kemudian Mendalami kehidupan Dan realitas Dan membantunya Dan melakukan advokasi Bersama-sama Nah disana kemudian Saya mendapatkan Ilmu Pengetahuan Dan juga Apa ya Idealisme saya terbangun disana Karena saya Sering banget Mengugat uang kuliah Mengugat Ketidakadilan Di tengah-tengah pekerja Saya akhirnya Apa Seringkali harus Kehidupan sehari-hari saya Diisi oleh Kajian Kemampuan nalar kita Di ujikan Karena kita berdebat Dengan profesor Rektor itu kan profesor Wali kota Banyak anak buahnya Yang sudah profesor juga Ketika di Malang dulu Kita dituntut Untuk kajian setiap hari Kita dituntut Untuk audiensi Akhirnya retorika kita terbangun Kita dituntut Untuk berorasi Ketika aksi Akhirnya retorika kita terbangun Mental kita terbangun Untuk berbicara di hadapan umum Karakter saya itu Terbangun dalam proses itu Meskipun di dalam kampus Saya tidak mendapatkan Jabatan yang mapan Atau strategi Seperti BEM Tapi kemudian Disana saya Saya menilai Ada hal yang Bisa membantu saya Di kehidupan yang selanjutnya Mental Ketajaman intelektual Dan juga Kemapanan dalam retorika Akhirnya di 2017 Saya coba Mencalonkan diri Menjadi ketua umum Himpunan Oh 2017 itu Saya coba Menjadi ketua umum Himpunan Masa ilum politik Indonesia Alhamdulillah terpilih Tukang Wow Dari seluruh Masa ilum politik Di Indonesia Karena Anggotanya itu Orang Banten pertama Orang Banten pertama Karena apa Himapol Indo itu Keanggotanya institusi Bukan anggota Jadi kalau Universitas UI Misalkan Ada jurusan ilum politiknya Pasti ada Himpunannya Nah himpunannya itu Anggotanya Berarti seluruh Mahasiswa itu Anggota Jadi Orang-orang yang Ngerti politik Pernah anda pimpin Alhamdulillah Ada pengalaman Nah ketika dalam realitas Kan tentu teori Tidak sama dengan realitas Jelas Kaget gak tuh Sangat kaget Sekarang contoh Seperti ini Sederhananya Teori ekonomi Mengajarkan Untung sebanyaknya Misalkan atau Keluar sedikit Modal sedikit-dikitnya Ternyata faktanya Karena ada teori Seperti itu Banyak kemudian Pekerja-pekerja Yang harus Menerima upah Tidak sesuai Aturan normatif Itu hak Bahkan diatur Secara undang-undang Atau secara peraturan Nah artinya Secara di ruang kelas Kita melihat Ya ini teori yang pas Memang ekonomi Tapi pada realitanya Ada Kelompok-kelompok Sosial yang dirugikan Itu tadi yang Saya anggap Di kelas kita itu Hanya mendapatkan Teori dan pengetahuan saja Tapi kalau ingin Mencari kebenaran itu Kita harus Langsung Turun ke akar rumput Berbaur dengan masyarakat Sama seperti Kalimatnya Bung Karno Kira-kira Bahwa Pemimpin itu Harus Dekat dengan masyarakat Hingga Kalau denyut nadi disini Itu terdengar Ke kelingan Jadi rapat Benar-benar rapat Kalau kita ingin Jadi pemimpin Itu Berat ya Luar biasa Beda kalau aktivis Kalau saya Aktivis yang Banyak Tapi kalau kita lihatkan Lebak salah satu Daerah yang Yang unik Menurut saya Ketika Tadi kita bicara Lokal Strongman Lebak adalah salah satu Daerah yang Kental dengan Sosok yang Semua orang tahu Di Jaya Bayar Sekarang Pemimpinnya adalah Anaknya Tokoh kuat juga Sebagai Legislatif Ada kendala Ketika Anda Menjalankan Fungsi dan tugasnya Insya Allah Kalau saya Menganggap Tidak ada kendala Karena apa Bagi saya Saya paham gitu Mana personal Beliau Mana Kebijakan Yang itu Kaitannya dengan Hubungan bernegara Kalau Terkait dengan Personalitas Itu Ya kita Tidak bakal Berbicara di Parlemen Tapi kalau Itu yang Sifatnya Kebijakan Negara Kaitannya Maka kita kritik Mau tidak mau Dan itu yang Selalu saya Lakukan Jadi gak pernah Mencari masalah Tapi kalau Ada yang keliru Ketika melakukan Kebijakan Saya paling Prontal Melakukan kritik Bahkan di ruang Rapat Pariburna Betul Nah saya Dengar sih Agir salah satu Yang Pokal Terhadap Kebijakan Artinya Itu loh bagian dari Fungsi Dengar Sosok kuat Katakanlah Seorang iti Dua periode Juga manusia Artinya Tidak lepas dari Hal-hal yang Perlu diingatkan Iya betul Tapi Hubungan Baik Legislatif Eksekutif Lancar ya Iya Lancar Lancar gak lancar Karena kan Selalu ada Perbedaan Pendapat Dinamika Dinamikanya itu Selalu Jalan terus Ada konsep Yang berseberangan Tapi Akhir-akhir ini Efek pandemi mungkin ya Agak sedikit dingin Iya Jadi Rapat Sedangnya juga udah Mulai jarang kan Iya Nah Ketika pandemi ini Kita tahu bahwa Masyarakat Dibawah Dibawah Kesulitan Iya Maka biasanya Yang saya dengar Ketika masyarakat Berkeluh kesah Yang paling dicari Adalah wakil rakyat Jadi sekitar Anda ngalami itu Iya Sangat ngalami Datang ke rumah Surhat Banyak Iya Terutama Mengenai Dinamika pandemi ya Ada yang Persoalan Terkena Covid Di rumah sakit Padahal Masyarakat tidak Merasa punya Covid Penyakit Covid Gitu kan Gak pernah ngundang Covid Ada yang kemudian Ke rumah itu Dalam rangka Tidak mendapatkan Bantuan Di masa pandemi ini Laporan Ya itu kita Kita tampung Dan kita sampaikan Ya memang karena itu Tugas kita Itu tadi Kita harus siap selalu Bersilatulami Dengan masyarakat Dan itu kan Hal yang Sebelumnya tidak terpikir Bukan tidak terpikir Tidak pernah Dialami kan Kalau di keluarga Ada di politik Apa cuma Gila ya Kebetulan Ibu 2016 Terpilih jadi Kepala desa Oh Ibu kepala desa Tapi ibu yang Mau redam saya Ketika saya Minta izin untuk Ikut kontestasi Karena punya pengalaman Udah liur Udah liur Dan kejadian Udah liurnya Kalau saya sih Alhamdulillah Menikmati Jadi Ini pribadi Saya Suatu Kebanggaan pribadi Ketika saya melihat Ada masyarakat Yang berhasil Kita bantu Mengucapkan Terima kasih Sambil matanya Sawip-sawip Ingin menangis Itu kebanggaan Bang Tidak Bisa dibayar Dengan Rupiah Sebesar apapun Jadi ada Energi tersendiri Kalau saya melihat Kalau ada masyarakat Yang meminta bantuan Kita Lalu kita Bantu Dengan sekemampuan kita Dan Alhamdulillah Kemudian Allah Mengizinkan terbantu Nah itu Ada energi tersendiri Bagi saya Tidak tahu dari dulu Itu saya gitu Jadi Itu merupakan Suatu kebanggaan Dan energi Tambahan bagi saya Tidak tahu itu Hobi mungkin ya Dan ini bukan Hiperbolis ya Mengatakan ini Tapi memang Ketika melihat masyarakat Haturnuhun Padewan Atas bantau sana Itu Luar biasa Sampai ke bawah tidur Iya Jadi Aduh Termotivasi Dan Kebanggaan lah Kebanggaan Ada kebahagiaan tersendiri Dan Saya lihat sih memang Apa namanya Kalau kita lihat sekarang Banyak acara-acara Realitas saw Yang mengangkat Tentang kesulitan Dan Bantuan Menontonnya aja Sudah Kita bersucuran air matanya Apalagi kita yang Pelakunya Dan kalau kita lihat Sebetulnya Masyarakat kan Sebetulnya Didengar saja Sudah senang kali ya Betul Didengar saja Sudah senang Karena mereka tidak tahu Harus mengandung kemana Dan Lebak salah satu daerah yang Kita tahu Banyak Pekerjaan rumah ya Salah satu daerah yang Di Banten Masih banyak daerah Tertinggal dan sebagainya Berat Oke Kita akan lanjut Ini perbincangan Saya Sebetulnya Ngomong panjang Agak ini Menahan Sedihnya Yang akhir Kalau ke saya Saya nangis Repot juga Saya Awas nangis Iya memang Sisi manusia Apa namanya Punya Banyak hal Artinya kalau Seorang dewan masih bisa menangis Masih punya nurani Katanya kak Insya Allah Amin Kita akan kembali setelah Jodoh berikut Terima kasih Kembali lagi dengan saya Yadijaya Santika Dalam podcast kabar Banten Masih dengan Agil Julfikar M Agil ya Namanya Kalau saya lupa Kak Agil Kak Agil Ini Milenial Saya melihat ada prospek Strategis Dalam Dalam Kontestasi Kepemimpinan ke depan Kita tahu bahwa RUU Pemilu Dicabut dari Prolegnas Itu artinya Peluang Pilkada Tidak lagi Dalam 2-3 tahun ini Tapi Ya maksudnya Dalam waktu itu Tapi 2024 Nah 2024 Sebelum 2024 Kepemimpinan di Banten Akan Banyak yang habis Kecuali hasil yang Pilkada sekarang ya Atau habis juga Karena-banyak Serentak Artinya semua dari 0 Lalu kemudian muncullah Berkembang Soal Saya baru sekarang Dengar politik usia Dan milenial Menjadi Apa Salah satu Elemen Yang dianggap Sangat Jadi ancaman Begitu ya Dalam Sebagai Calon pemimpin Alternatif Termasuk Di Lebak Kak Agil Melihat itu Iya Kalau saya sih Sederhana Menganggap Potensi Pemuda Dalam Kontestasi Kepemimpinan Di Banten Hutsusnya Di Lebak Saya anggap Hari ini Yang membedakan Dengan zaman dulu Adalah Kita punya Peluang yang sama Kalau modalitas Itu sama Saya menganggap Ada perbedaan Antara pemuda Dengan politisi senior Modalnya 3 aja Modal sosial Modal material Modal politik Itu udah teori Pakem Tapi Hari ini Kenapa kemudian Pemuda Itu Banyak berduyun Untuk ikut Kontestasi Dan banyak Yang berhasil Karena ada Peluang yang sama Peluang samanya Itu apa Ada budaya Yang hancur Oleh penetrasi Informasi Oleh media Salah satunya Adalah budaya Feodal Yang menganggap Usia sebagai Kemapanan Kita diuntungkan Oleh itu Artinya Dipromosikan Milenial Dipromosikan Pemuda Akhirnya Usia Sebagai tolak ukur Kemapanan Itu hancur Nah kita punya Peluang yang sama Sekarang Tinggal kuat gak Kita secara Alar Secara modal politik Modal sosial Dan modal material Itu aja Jadi kita punya Peluang yang sama Gak ada bedanya Dengan Generasi tua Karena ada Budaya Atau sisa-sisa Budaya feodal Di tengah-tengah masyarakat Yang mulai Terkikis Luntur Sedikit demi sedikit Dan itu dibuktikan Dengan beberapa Terima kasih Tanya Kang Agil Waktu Nyalon Nomor urut berapa 8 Paling bawah Artinya Dalam sisi Nomor aja Anda tidak begitu Strategis Tapi kan Sekarang politik Bukan Kontestasi Tidak ditentukan oleh Nomor urut Kayak milih celana Lebak juga akan Memasuki Tahap Baru Begitu ya Dengan Dengan aturan Yang Saya siyakin Ini bakal Pilkada bakal 2004 lah Begitu ya Dalam prosesnya Berminat Kalau saya Menikmati prosesnya Aja kan Cuma kalau berbicara Gerinra di Lebak Jelas Kalau psikologis Partai Pemenang Itu selalu punya Keinggiran Untuk ikut Bertarung Di dalam Pilkada Oh iya Pemenang Di Lebak Pemenang ya Pemenang kita Sembilan kursi Cuma butuh Satu kursi Untuk mencalonkan Satu pasangan Iya Artinya Cukup Tidak perlu Koalisi Tidak perlu Koalisi Apalagi Ya hari ini Kita praksi gabungan Juga Partai Perindo Gabung dengan Gerinra Satu praksi Jadi 10 kursi sekarang Jadi Psikologis Partai Pemenang Itu selalu ada Keinginan Untuk Bertarung Dan saya pun sebagai kader Ya ingin juga gitu Partai kita Mencalonkan kader terbaiknya Siapapun itu Di Kabupaten Lebak Cuma Dinamikanya kita lihat saja Kedepan Karena Pasti kemudian Partai akan melihat Yang pertama ya Popularitas Pimpinan kami akan melihat Mungkin Tolak ukur Pertanya Popularitas Kalau berbicara Popularitas Melihat sosok Di Lebak itu ya Banyak gitu Kadar internal Asli Partai Gerinra Contoh Satu Ada Hidayat Selain ketua DPC Beliau Anggota DPRD 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 2 periode Ada juga Jioong Ada juga Banyak gitu Banyak Kadar-kadar internal Banyak Nah itu mungkin Orang-orang yang masuk Dalam Bruseh ya Tapi kembali lagi Tergantung arahan Dan rekomendasi Dari pimpinan Kartai Dan kalau saya lihat Gerinra Walaupun pemenang Pilkara Kalau kita urai Urai ke Breakdown Ke kabupaten kota Itu sangat kuat Di daerah kabupaten Iya Betul Iya kan Betul Kota Serang mungkin Kota Serang Gerinra ya Tua juga Kota Serang Nah Salah satu Apa namanya Yang menjadi magnetnya adalah Waktu itu mungkin Adalah Figur Prabowo Betul Nah yang jadi persoalan sekarang Pilpres juga akan barang Iya Tentu Dinamika Nasional Akan mempengaruhi Juga kan Ke bawah Nah Kak Agil Ngelihat itu juga Iya Yang pertama Potensinya Adalah Pilpres Dengan pilkada Hampir sama Beda bulannya Di tahun yang sama Di tahun yang sama Jadi ada efek Koktel Koktel Apa Buntut Efek ekor Yang mungkin bisa dirasakan Dan itu terbukti Gitu kan Itu terbukti Dirasakan kemarin Mungkin Yang pertama itu Yang kedua Kang Tadi itu yang disampaikan oleh Kang Bahwa Pasca dicabutnya Pembahasan RU Pemilu Maka konsekuensinya adalah Ada klausul Di Undang-Undang Pemilu yang kemarin Bahwa Pilkada Untuk yang akan datang Disamakan Tahunnya Penyelenggarannya Dengan Pemilu Artinya Kalau berbicara Momentum Lebak Dan Banten Misalkan Banten itu 2022 sudah selesai Akhirnya ada PLT PJS Kalau Paten Lebak itu 2023 Akhirnya ada PJS Di sana Kemudian Tadi kan sempat disinggung Semua Kalau bahasa Pertama Mulai dari nol Karena apa Sisa-sisa Kebijakan Atau investasi Politik Yang dibangun oleh Incamban sebelumnya Itu akan tergerus Apalagi Banten Dua tahun Lebak pun Saya jamin akan tergerus Investasinya Jadi Semua punya peluang Akhirnya Tidak ada Incamban Tidak ada Bukan Incamban Semua calon yang punya Potensi yang sama Dua momentum itu Ditambah Hari ini Partai Gerindra Sedang dipercaya Oleh masyarakat Buktinya Di Lebak kita sebagai Memenang Mesin kita sedang bangun Dan Supaya handal Di medan pertempuran yang lain Di Lebak khususnya Wah Ini Gerindra Paling siap Dalam kondisi Opsi apapun Dan kalau kita lihat Apa namanya Bicara tentang Lebak Sudah Sudah menjadi Rasa umumlah Ketika bicara Petana Walaupun mungkin Habis Tentukan Pergantian Akan Apa namanya Regenerasi Akan terjadi Itu Bagian hal yang Tidak dielakkan Dan Apa namanya Istilahnya apa Namanya Hitung-hitungan juga Pasti berkembang Termasuk Saya kan melihat Bukan tidak mungkin Lebak akan menghadirkan Calon-calon muda Itu persepsi saya Terserah Kak Agil melihat Siapa sosok-sosok itu Termasuk misalnya Siapa yang akan Diusung Partai Sekarang yang mengusung Petahanan misalnya Mencari lagi siapa Tapi saya Saya kok Isting saya Yang muncul adalah Tokoh-tokoh muda Gimana Kak Agil Ini seru nih Iya Kalau saya Boleh melihat Memang Regenerasi tokoh Di Lebak ya Yang pertama Regenerasi tokoh Politik di Lebak itu Untuk generasi tua Sudah habis Siapa sekarang Yang kemudian Mengimbangi Mengimbangi ya Petahana Kekuatan petahana sekarang Untuk generasi tua Termasuk Stok Di dalam petahana juga Partai pengusung petahana Stok ya Stok politik Artinya Ada kendala Dalam regenerasi Tokoh politik Di Lebak itu Termasuk generasi muda Sehingga berkonsekuensi Bahwa Yang akan muncul Itu tokoh-tokoh muda Karena Yang eksis Di panggung Politik Lebak hari ini Ya kita lihat Tokoh-tokoh muda Termasuk kader Potensial gerinta Yang tadi saya sebutkan Itu kan tokoh muda Pak Adai Dayat Contoh saja Gitu kan Tapi kan Dengan tantangan Lebak ke depan Anda melihatnya Dengan era sekarang Yang serba Teknologi Dan sebagainya Artinya Potensi Milenial Sebagai pemimpin Katakanlah Dengan Tantangannya sekarang Juga Strategis ya Sangat strategis Sangat strategis Karena itu Tadi Mulai terbuka Masyarakat mulai Tidak memandang Umur sebagai Kalau kebapanan Seseorang Tetapi Kualitas Intilektualnya Potensinya Yang diukur Dan Alhamdulillah Itu juga dirasakan Di Lebak Nah Ada dua Prokondisi itu Yang memungkinkan Calon milenial Akan muncul Di Lebak Itu yang memungkinkan Apalagi kalau kita berbicara Sepuluh atau Dua puluh tahun ke depan Dimana bonus demografi Iya betul Usia produktif Itu lebih tinggi Dibanding usia yang Non produktif Sangat prospeknya Banyak Besarlah untuk Teman-teman milenial Hari ini Atau kaum pemuda Dan Kepala daerah Kepala daerah muda Sekarang udah mulai Dimulai ya Iya betul Tanpa melihat Siapa orang tuanya Saya lihat seperti Gibran Iya kan Banyak-banyak muncul ya Di Gerindra itu ada Di Bukit Tinggi itu Namanya Erman Safar Oh iya Sebetul Bukan dari keluarga Yang punya privilege itu Betul Maksudnya Kang Agil Masih punya potensi juga ya Waduh Sikmati prosesnya Dulu aja Kang Tapi kalau dalam Kang Agil Sebagai Anak muda Yang Juga sebagai Anggota Dewan Sebetulnya Tantangan paling Paling berat Dan menentukan Lebak ke depan Begitu Apa Tantangan yang pertama Lebak itu punya Khususan Kondisi politiknya itu Khusus dan luar biasa Seperti Esklusif Dari Dari Perpolitikan Nasional Sehingga Kalau saya Berbicara Di Lebak itu Ada ketakutan Imajiner Yang terbang Oh Ada ketakutan Imajiner Di antara Kalangan Teman-teman Legislatif Ketika ingin Speak up Yang sebetulnya Kalau untuk kebenaran Ketakutan itu Tidak terbukti Kang Tidak terbukti Itu yang harus Dilawan Dan era sekarang Kan Era terbuka Kenapa harus Sepanjang itu Tidak Menyerang Pribadi ya Itu Poinnya Kang Selama itu Tidak menyerang Personalitas Saya kira Untuk Masyarakat Dan tugas kita Kan memang Berbicara Kalau kita hari ini Tidak berbicara Atau dilarang Berbicara Atas dasar Ketakutan Maka kita Tidak bekerja Kita disumpah Untuk bicara Karena anggota Dewan itu Tugasnya berbicara Dari tiga fungsi itu Pengawasan Pembuatan Verda Dan juga Budgeting Kita kan Menyampaikan saja Oh anggaran ini Tidak pantas Berbicara aja Itu Tantangan terbesar Kalau di Lebak Memang ada yang ngalami Kalau bicara Hal yang lebih agak tinggi Ngalamin apa Nggak ada kan Sejauh ini saya belum Menemukan sih Kalau pribadi Cuma Senior-senior Di Parlemen ya Awal saya masuk itu Menceritakan itu Jadi ketakutan Imaginer itu Oh sudah Nggak ketakutan duluan Iya maksudnya Ada prakondisi Yang seperti ini Jadi gini 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 Gitu Kang Kira-kira Saya kira Kalau untuk kebenaran Tidak ada problem Itu Itu aja sih Dan Artinya Walaupun cerita Anda Mendengar itu ya Bahwa Menjadi anggota Dewan di Debak itu Tidak bisa Sembarangan Nah itu yang saya tangkap Jadi ternyata Berselioran Ketakutan Imaginer Ya Padahal itu Jangan-jangan Mitos aja Gak tau Kalau Tidak 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 Mengalami Kan kalau Kagil juga Pokal Alhamdulillah Sepanjang Yang kita bicarakan Itu fakta Untuk kepentingan Masyarakat Dapil kita Saya Gak ada Problem Di sana Artinya Tidak ada Tidak terbukti Selama kita benar Selama kita benar Insya Allah Dari penelitian Anda Ada yang Anda Alami Ya Saya kurang tau ya Tapi kalau dari cerita-cerita senior Karena mungkin senior Bercerita itu Karena eranya Sebelumnya Kali ya Ada sekarang Di era terbuka Jadi semua orang Berhak bicara Selama Dalam koridor Nah lalu Kemudian kita bicara Tentang Lebak Dalam Sisi Pembangunan Selatan Kalau di Banten Daerah Selatan Selatan Banyak yang bilang bahwa Masih Kurang perhatian Atau masih Butuh perhatian Anda melihat Bahwa Apa yang sudah dilakukan Di lewak sekarang Memang Betul Antara dari provinsi Dari pusat Masih butuh banyak perhatian Saya bingung Berbicara lebak itu Yang pertama Dari visi dan misi saja Udah membingungkan Baru kali ini Saya melihat pariwisata Menjadikan visi Kenapa? Ya karena Tugas pemerintah daerah Itu kan sederhana Artinya Apa Memastikan Pelayanan kesehatannya Masyarakat Agar terjamin Terkapar Pendidikannya terkapar Dan infrastruktur saja Itu kan tugas utama Pemerintah daerah Pelayanan publik Pelayanan publik itu tadi Ketika kemudian Pariwisata menjadi visi Itu bagi saya Hal subsektor Seharusnya Kok jadikan prioritas Artinya yang Prioritas itu Ter Eliminir Itu yang Dari awal saja Saya bingung Logikanya seperti apa Tapi ya sudah lah Kemudian kita lihat Proses pembangunan Di lewak sekarang Apa ya Kalau saya harus berbicara Nanggung Mungkin bisa jadi Kenapa kemudian Pariwisata Dijadikan Visi Prioritas Karena yang lainnya Sudah digarap Tinggal pariwisata saja Enggak Buktinya Satu kilo dari rumah saya saja Jalan masih Masih ada Berlubang itu Jadi kubangan Bentar lagi mungkin Ramai jadi destinasi wisata Kan lebak Saya dengar Paling dibangga-bangga Kan daerah yang tertinggal Tapi infrastrukturnya Ya Saya akui Di tahun Dari tahun 2004 Sampai 2013 Daerah kepemimpinan Haji Mulia di Jayabaya Pak JB gitu kan Itu memang Beliau berhasil Berhasil Membangun Apa Berhasil Menciptakan fokus pembangunan Yaitu di segi Infrastruktur Itu terlihat dari grafik PAD aja Dan APBD Itu saya Katakan Beliau berhasil Karena ada fokus Yang beliau utamakan Yaitu pembangunan Terutama Pada saat itu JB kan Berfokus pada Sarana Sekolah ya Yang difokuskan Tapi sekarang Saya menganggap Kehilangan fokus Jadi Terjebak Atau latah ya Latah terhadap Apa Apa namanya Ya Yang kepemimpinannya Mungkin sekarang lah Begitu ya Kemudian Memang ada Kalau kita sekarang Kalau dia Sebelusukan Maka Disamakannya Dengan Dengan Jokowi Atau dengan Risma Anda melihat Itu Kalau di Malang itu Misalkan nih Di Lebak nih Contoh nih Sebelum saya menjadi Anggota DPRD Dibangun banyak taman Dibangun banyak taman Kalau Posisinya di Surabaya Di Bandung Ya taman dibutuhkan Karena ada syarat RTH Ketersediaan ruang Terbuka hijau Ini kan banyak hutannya Ini kan banyak hutannya Gak apa Itu kan sederhana saja Nah sekarang kan Karena saya Duduk di komisi 1 Di bagian Pemerintahan Dan hukum Maka saya yang concern itu Di bagian pelayanannya Reformasi birokrasi Dan juga penganggarannya Dan ketika Saya pertama duduk Tidak lama itu Pembahasan anggaran Ya banyak juga kan Anggaran-anggaran yang Tidak layak Masuk dalam Apa beda itu Dan saya kritik Sederhana gini kan Saya kasih contoh Ada satu dinas Misalkan Bupati itu sudah Membuat perda Perda mengenai Standar satuan harga Misalkan Pulpen itu 3000 Standar satuan harganya SSH itu Standar satuan harga itu Hasil Harga Pemilihan harga tertinggi Misal Tim dari pemerintah daerah itu Surpay misalkan Dulu ya Ketika sebelum ada Jaman SIPD Manusimeral waktu itu Men-surpay harga Pulpen Di warung 1 1500 Di warung 2 2000 Di warung ketiga 2500 Pas pemerintah Akan menetapkan Standar satuan harga Menurut harga yang tertinggi 2500 Karena apa? Antisipasi Takut ada inflasi Berarti SSH itu harga tertinggi Saat ini Misalkan Nah Ketika saya RK Di beberapa dinas itu Masih ada yang nakal-nakal SSH nya sekian Misalkan Diangkat di Berapa juta Berapa duit Itu saya kritik Habis-habisan awal-awal Pertama kali saya RK itu rapat Terkait dengan Anggaran di komisi saya Masih baru-barunya lah ya Aura ini masih aura mahasiswa Iya karena Tidak sesuai SSH semua Itu dasar kan Maksudnya Kita belum Memix Mix and match kan Dengan visi-misi bupati Dengan indikator Atau capaian Target realisasi Atau capaian kinerja Kalau kita mix Dan end match kan Nah mungkin akan lebih Banyak Kebobrokan-kebobrokan gitu Mungkin saja Karena apa? Dasarnya aja udah dilanggar Mengenai SSH Masa harga Misalkan contoh Harga suku cadang Misalkan Suku cadang Perawatan mobilinas Misalkan Di SSH itu Hanya 1.500.000 Misalkan Dianggarkan Sampai 3.000.000 Misalkan Dan itu saya Melihat sendiri Harga makan minum Misalkan untuk rapat Di SSH itu 45.000 Masih ada yang 54.000 Kalau kuantitasnya Banyak kan Banyak juga Uang yang sia-sia Dan Itu semua Anda ungkapkan Saya ungkapkan Dan saya marahin Sampai saya bilang gini Dinas Pak 500 perak pun Saya kejar Karena uang masyarakat Kalau dikasih ke masyarakat Uang 500 itu berguna Untuk beli garam Saya bilang gitu Dengan bahasa Sunda Mengespresikan kemarahan Gitu Kang Ini anak baru-anak baru lulus Wajar lah Karena dasarnya kita benar Memperjuangkan Uang masyarakat Tapi sering gak sih Kalau itu Sia keliling Atau lingkungan Tau apa Kalau anak muda Kalau begitu Tau apa sih Anak muda Baru kemarin Artinya Ungkapan-ungkapan itu Dari awal Saya kampanye itu Ada Anak muda bisa apa sih Tapi kita jawab Dengan kinerja aja Kita jawab Dengan kinerja Keraguan itu Hanya bisa dilawan Dengan meyakinkan Iya Betul Luar biasa Jadi Dari Kang Agil Ternyata jadi dewan Di daerah selatan Agak berarti Gak kayak di perkotaan Ya Enak lah Iya tapi Itulah sebuah proses Dan memang Tugasnya begitu Bahwa kemudian Koreksi Dilakukan ya Seharusnya dilakukan Kita berat Tentu Apa namanya Fungsi Eksekutif dan legislatif Kan kalau di daerah Tidak ada oposisi Ya Undang-undangnya Satu paket Tapi Bukan berarti Tugas dan fungsinya Tidak dijalankan Nah Kang Ini pertanyaan terakhir Politik itu Banyak orang bilang Apa Semacam Tujuan yang Yang tidak perlu Apa namanya Disusun Tapi Candu Ada yang bilang begitu Ketika orang sudah terjadi Politik Maka dia akan sulit Untuk Memutuskan keluar Bahkan Merancang lagi Apa namanya Track berikut Ya Anda misalnya Tentu akan berpikir Nanti Pileg lagi Apa Itu Anda Pikirkan gak Ya pasti ya Pasti Karena apa Di dalam dunia politik ini Kita menemukan Eksistensi Ketika membantu Masyarakat Ada pengakuan dari Masyarakat Yang saya ceritakan tadi Akhirnya muncul Kebanggaan dan Kebahagiaan Apalagi Membantu Dengan dipasilitasi Uang negara Kalau pendupat saya Sepribadi ya Tapi kalau Persepsi orang kan Mengenai kenapa Beliau candu Terhadap politik Kan berbeda-beda Kalau saya itu Adanya lahan pengabdian Yang feedbacknya Kemudian Kita rasakan Sebagai energi tambahan Rasa terima kasih Melihat Masyarakat tertarung Itu Hal yang luar biasa Sehingga Ya bagi saya Enak gitu Dan ini lahan pengabdian Yang Kita harus manfaatkan Untuk sebesar-besarnya Menebar manfaat Bagi masyarakat Kerasanya disini ya Iya betul Kerasanya disitu Jadi bukan Lagi ngelaman sinetron Betul Lihat air mata Masa rakyat Itu Dan Semuanya itu Ah udahlah Alamnya Itu sering terjadi ya Alhamdulillah Ada yang kesulitan Sakitus Ada yang mengadukan Kebutuhan ini Sampaikan Dan akhirnya Terrealisasi Beberapa Meskipun ada beberapa Yang belum Dirasakan Dan dirasakan Kenikmatannya Luar biasa Kita doanya juga Agar kedepannya Selalu bisa seperti itu Amin Ya benar Sambil ini Menatas air mata Mudah-mudahan ini Apa namanya Menjadi Apa namanya Motivasi ya Bahwa teman-teman Melenial Bahwa memang Anak muda Jangan juga Apatis dengan Politik Karena politik berkaitan Dengan kepentingan Banyak orang ya Sampai dapur Kita diatur Bahwa kemudian Banyak yang terjadi Hal yang negatif Itu adalah Masing-masing Pribadinya Jadi intinya Kuatkan niat ya Kuatkan niat Intinya Pertajam Pemikiran Perhalus perasaan Dan Perteguh keinginan Saya tarik nafas Dari tadi Aku Wancara Apa namanya Sendu Tapi Tapi kita Tidak ada Apa Apapun Selain Ini Menjadi motivasi Pelajaran Dan Tentu edukasi ya Bahwa Kritik itu Dalam dunia Dalam alam demokrasi Bukan Hal yang perlu Diambil hati Tapi Di Apa namanya Dibuka Dengan pikiran Dan Saya sering Apa Selebih senang Menyebutkan bahwa Kita ini memang Jarang kontemplasi Ini Lebih banyak Marahnya Ketimbang Intropeksi Akhirnya kan begitu ya Dari Pandemi Jadi susah Gak melihat peluang Malah Lebih banyak Melihat Kak Agir Terima kasih banyak Makasih Saya Kalau main ke Lebak Terang diterima Harus Kopi bareng Ada tuh Kopi di Lebak Purnama mana Kopi di Lebak Apa namanya Terkenal Promosi Ya nanti Kita main Kesana Terima kasih banyak Sudah Datang ke Studio kita Jadi jangan kapok Nanti kalau ada Kita diskusi Apa lagi Mudah-mudahan Saya nanti Ngundangnya Dengan Apa namanya Kondisi yang Apa namanya Bukan berganti Yang ini Dengan posisi yang Barulah Ya itu aja Bocorannya mungkin Terima kasih banyak Terima kasih Kak Ang Agil Terima kasih Kak Demikian Podcast Kabar Banten Kita Kali ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax